Polisi Satuan Lintas Polres Manggarai Barat pindahkan puluhan sepeda motor yang nekat parkir di trotoar di kota Labuan Bajo. Puluhan sepeda motor yang parkir di trotoar kawasan kampung ujung Labuan Bajo dipindahkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 malam sekitar pukul 22 Wita. Selain memindahkan puluhan sepeda motor yang parkir di trotoar tersebut, petugas Satu Lintas juga memberikan peringatan kepada pemilik kendaraan. Ibtu Roike menyatakan penertiban ini guna untuk menjaga keindahan dan estetika kota Labuan Bajo yang sudah bagus, khususnya kawasan kampung ujung. Untuk itu, anggota terus disiagakan setiap hari guna melaksanakan patroli di seputaran kota Labuan Bajo sekaligus memberikan imbauan. Bagi mereka yang sudah diperingatkan namun tidak mengindahkan peringatan tersebut, petugas akan melaksanakan tindakan pembinaan yang lebih mendalam serta memberikan tindakan tegas seperti penilangan. Prawira dengan balok dua di pundaknya itu juga mengungkapkan, bagi masyarakat yang masih ngotot menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraan, pihaknya akan menindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Beberapa kali sudah kami gunakan langkah persuasif dengan imbauan, jadi jangan ada lagi yang melanggar, melanggar lagi kita tindak tegas, ungkap kasat lantas Manggarai Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!